Halo semoga kembali di channel raja mentajiri kali ini makan-makan lagi nih nah kali ini saya akan makan produk indomie terbaru namanya happy abis mie goreng rasa ayam geprek ini dia oke ini Wah tadi tampilan buasnya udah menarik nih ayam geprek dalam bentuk mie gimana tuh rasanya oke ini saya sudah masak minyak nah saya tinggal masukkan bumbunya saya nemu ini yang nggak sengaja aja pas melihat di tokonya kok beda nih makanya bertanya baru ini ini baru keluar semuanya ya habiskan habiskan terus dimasukkan nah ini dia nih ini nih ya membedakan rasanya tak di sini rasa ayam gepreknya terlihat nanti nah ini pertama kali lah saya makan mie ini seperti apa rasanya semuanya semuanya ya Bismillahim habiskan habiskan ya sekarang ini banyak loh memang produk produk-produk ini baru itu juga aku coba misi masing-masing yang baru-baru tersebut nah salah satunya ini nih produk nigo goreng rasa ayam geprek dari Indomie yang ini salah satu produk legend juga nih udah lama sama melintang di tanah air ini ada nih yang terakhir oh semacam oh ini grepeknya ini bumbunya tuh kan ya crispy-crispy gitu sudah habis semua tercampur ini sekarang kita aduk hmm dari aromanya udah cuman ada aroma-aroma pedas nih ya tadi nih airnya saya buang ya jadi hanya mie-nya aja nggak pakai kuah kayak mie goreng wow hmm barunya bau pedas sekarang saatnya kita mau makan itu pertama kalinya oh iya kata yang jual ini mie sangat pedas bahkan super pedas katanya nah untuk menghindari rasa kepedasan saya sudah sedia nih air minum wah satu gelas berjaga-jaga oke mari kita mulai bismillahirrahmanirrahim nah suapan pertama suapan pertama oh hmm 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 lembut pastilah endomikan minyak dengan lembut enak dan wow langsung menusuk nih pedasnya wow 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 baru satu suapan loh udah kerasa pedasnya enak nih lagi yang kedua mantap pedasnya mantap mungu-mungunya tercampur rata dengan minyak enak banget tuh kan saya itu punya efek kalau makan dengan pedas-pedas biasanya apa kata orangnya semacam mencigu kalau bahasa kami daerah Banjar kalau bahasa misalnya apa namanya ya lupa saya pokoknya seperti kesedak gitu tentu lagi ya mantap mantap wah ini yang suka pedas-pedas mie pedas wah ini mantap nih tulis banget terus ada karyok-karyoknya juga karena ayam geprek ya nah ayam gepreknya ya udah lah ayamnya ngayal aja kita ambil sini nya mantap kok nggak tahu nih apakah mie ini pedasnya mie ini sama dengan mie- mie ini yang asal korea itu kan bentuknya ya warnanya seperti ini nih agak hitam-gita merah kan waktu mie korea pakai pedasnya sama dengan ini perlu nggak aku coba nanti mie korea itu namanya di pedas nih nih berasa bibir seperti kebakar hmm punya recommended makernya untuk mie indomie happy habis gue ngerasa yang geprek wah enak ya oh iya curi untuk harganya ini nggak tahu ya kalau di agen ya harganya berapa tapi yang saya beli ini di toko ya toko ajaran lah dengan ajaran harganya ini cuma 5 ribu 5 ribu aja nggak semahal mie korea kok tapi ini udah lah pedas-pedasnya mantep udah simpulannya ini indomie mie goreng rasa yang geprek dengan logo happy habis ini sangat worth it untuk dicoba karena ya pedasnya mantap mantul kalau kata orang-orang jaman sekarang oke banget lihat dicoba thank you for watching dan paling komen dan subscribe ya yah no no bibit nam Terima kasih.